Yang pemirsa masih di Sulawesi Selatan, lebih dari 37 ribu jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan. Banjir melanda 37 desa di 19 kelurahan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan hingga Rabu Siang. Ketinggian air meningkat hingga 3,5 meter karena tanggul di desa ujung Peru, kecamatan Sabang Paru, Jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan air di Sungai Walenae dan Danau Tempe semakin meluap. Sebagian besar rumah warga terendam banjir hingga warga terpaksa membuat balai-balai menggunakan papan di atap rumah mereka. Sampai paha. Tidak ada rencana mengungsi. Tidak ada ji, karena kita sudah bikin atap. Kita bertahan dengan menggunakan apa, Bu, di dalam? Menggunakan diking atap di dalam, pakai papan. Baking balai-balai? Iya. Apa yang dibutuhkan warga, Bu, ketika banjir seperti ini? Iya. Apa yang paling dibutuhkan warga? Yang dibutuhkan warga? Untuk saat ini? Paham pokok. Paham pokok. Sudah ada bantuan dari pemerintah? Sudah ada. Banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh dan hanya bisa mengharapkan bantuan untuk makan sehari-hari. Sejumlah dermawan membagikan bantuan makanan siap santap bagi korban banjir. Dari Masjid Tata, Pak, pedagang pasasin terasin, Pak. Oh, dari pedagang untuk korban banjir, Pak, ya? Iya, Pak. Ada berapa paket yang diberikan, Pak? 500 lebih. Berapa, Pak? Iya. Harap apa, Pak, dengan pemberian paket itu? Bisa digunakan untuk dikonsumsi untuk bertahan hidup untuk sementara. Oh, gitu ya. Lebih dari 37 ribu jiwa terdampak banjir di Kabupaten Wajo, Ketinggian banjir bervariasi antara 50 cm hingga 3,5 meter. Warga sangat berharap bantuan berupa bahan makanan untuk dapat bertahan hidup. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.